Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo Siang ini saya akan kembali berbagi mengenai satu amulet Tapi untuk amulet kali ini ada kisah yang spesial buat saya Terutama di balik penemuan amulet ini Nah semuanya bermula beberapa tahun lalu nih Waktu saya belum mengetahui mengenai amulet ini Jadi waktu itu kan kita, saya bersama rekan-rekan saya Itu sedang traveling di Thailand Kita mencari amulet nih dalam misi mencari amulet Nah amulet-amulet yang bagus, yang di blessing oleh master-master yang hebat Tapi gak jarang juga kita menemui master-master yang top Cuma belum banyak dikenal Nah itulah misi kita salah satunya Makanya di Hong Amulet Indo ini Banyak juga master yang mungkin teman-teman belum pernah denger Karena di Indonesia jarang kedengeran Tapi sebenarnya master tersebut sangat memberikan blessing yang bagus Sehingga master tersebut juga membuat amulet yang bagus dan berkualitas Nah kurang lebih seperti itu Dalam perjalanan waktu itu Kami bersama rekan-rekan, saya bersama rekan-rekan Itu memang diramalkan Waktu itu ada seorang guru yang meramalkan kita Dikasih tahu nih Kamu akan ketemu master, ketemu guru Yang blessing-nya hebat banget, bagus banget Cuma masternya itu gak bisa berjalan Atau mungkin kakinya bermasalah atau gimana Waktu itu kita gak tahu nih Siapa nih masternya harus cari di mana Kita juga gak tahu Cuma kita mendapatkan ramalan seperti itu Nah kita pun berpikir dong Cari di mana ya Kita juga udah riset Udah riset juga Cari-cari tahu Susah sekali ketemu Kita kan gak tahu juga ciri-ciri seperti apa Dalam ramalan itu cuma dikasih tahu Kalau suatu hari akan ada jalannya Dan kita akan dapat Nah udah dong Waktu travel itu udah kita jalani Kita coba cari gak ketemu Ya sudah Kita juga gak tahu Cluenya seperti apa Yang bakal kita dapatkan Udah selesai Trip pun sudah selesai Kita pulang kembali ke Jakarta Menjalani kehidupan seperti biasa Nah setelah pulang ke Jakarta Kan waktu berlalu Kehidupan pun berjalan seperti biasa Kita pun udah lupa nih Akan peristiwa ini dan ramalan ini Oke kurang lebih sekitar Berselang 2 tahun Nah kami ketemu seseorang Yang Dia itu menunjukkan sebuah amulet kepada saya Nah waktu ditunjukin Kita lagi ngobrol nih saat itu nih Lagi konsultasi segala macem Ditunjukin amulet Nah saya pun riset dong Saya pengen tahu nih siapa punya amuletnya Siapa yang buat masternya Nah ternyata Masternya ini memiliki ciri-ciri seperti yang Diramalkan 2 tahun yang lalu 2 tahun sebelumnya maksudnya ya 2 tahun sebelumnya Nah saya pun cari tahu lagi Lebih dalam Ternyata banyak sekali kejadian Dari pada penggunanya Dari pada pengguna amulet Dari master ini Dari Lung Po ini di Thailand Contohnya salah satu orang yang aktivis Di tempelnya beliau Biasa dia bersosialisasi Bantu-bantu di sana Ternyata udah lama dia gak main nih Ke wihara nih Udah lama gak main ke tempel Dimimpiin lah Oleh Lung Po ini Dalam mimpinya Dicariin kemana aja gitu Nah setelah itu dia merasa bersalah Gak enak Beberapa waktu kemudian Dia menyempatkan diri untuk mampir Eh begitu mampir Ke tempelnya Lung Po Lung Po ini ngeliat dia bilang Kalau saya gak mimpiin Kamu gak dateng-dateng ya Waduh Itu bener-bener Salah satu pengalaman yang luar biasa Sebenernya masih ada lagi sih Seperti air blessing beliau Yang bantu orang Membantu penyembuhan orang sakit Nah cuma memang Sangat sulit sekali Untuk menemuinya Nah di video kali ini Saya akan Kebetulan ada satu amulet spesial Dari beliau Yaitu Kumpen dengan Takrut Samkasat Takrut Samkasat itu Memiliki Komposisi Dari 3 takrut Emas Perak Dan tembaga Nah ini berisi mantra Untuk teman-teman liat nih Seperti apa amuletnya Kita langsung Mulai aja review Kumpennya Amuletnya Nah ini untuk teman-teman liat ya Jadi sebenernya Amulet ini Bernama Prakunpen Mahaseti Jadi Kalau di Thailand itu Bilangnya Mahaseti itu besar Seti itu kekayaan Atau orang kaya Jadi sebenernya Kumpen ini dibuat Buat membantu dalam kerejekian nih Teman-teman Jadi memang Bahan-bahannya Juga spesial banget Dibuat dari Ramuan-ramuan suci Dari berbagai herbal-herbal Yang memiliki kekuatan spiritual Jadi seperti di Indonesia pun Ada tanaman-tanaman tertentu Yang memang Dipercaya memiliki kekuatan spiritual Contohnya nih Contohnya ya Bambu kuning kan Kalau di Indonesia itu Buat ngusir makhluk halus Seperti itu kan Nah contohnya seperti itu Jadi memang Di Thailand itu Banyak sekali tanaman-tanaman Yang dipercaya Kekuatan spiritualnya itu Ada Untuk bidang tertentu Misalnya ada pengasihan Ada yang untuk kerejutki Seperti itu kurang lebih Nah itu pun harus diolah Dengan skill magic yang tepat Dimana lengpo ini Seperti yang saya cerita tadi Memang Memiliki Daya spiritual yang sangat tinggi Karena Beliau juga melatih meditasi Sangat dalam Sesuai dengan Acara buddhisme Dan itu Sangat bermanfaat Bagi mereka yang akan Menggunakan amuletnya Jadi ini kembali ke topik Ini adalah Kumpen Mahaseti Bagian depannya Dengan image Kumpen Sedang sama di Nah teman-teman bisa lihat nih Di jarak dekat ini nih Tuh ada rambut Dari lumpuhnya Memang disertakan Ini bervariasi ya Ada yang Ada yang Posisinya seperti ini Berbeda-beda Untuk setiap piece-nya Nah kebetulan Teman-teman lagi lihat Salah satu piece-nya aja Kita sebenarnya Nggak punya banyak juga nih Stoknya Karena kita cari juga susah Orang Thailand juga Yang punya ini Kita cari susah Karena dibuatnya nggak banyak Nah ini teman-teman Kalau misalnya udah lihat Dan berminat Itu bisa langsung menghubungi kita Di konteks di deskripsi video Nah ini bagian belakangnya Ini ada yantra Bunganya atasnya ya Seperti lotus Ini adalah Lambang dari kesucian Atau holy Holy untuk Holy itu suci ya Bahasa Inggrisnya ya Nah itu Artinya Kumpen ini adalah Objek suci Yang berenergi positif Yang mengundang Segala bentuk hal-hal yang baik Termasuk Kerejekian Seperti tadi Fungsi utama dari Amulet ini Nah ini yang coklat Kain Ini adalah jubah dari beliau Ini adalah perwakilan Dari diri beliau Sehingga Dengan adanya Perwakilan dari diri beliau Yang sakral Itu mengundang Hal-hal yang positif Dan energi yang kuat Jadi Ini mewakili Kalau biku itu kan Ada sila 227 Nah jadi Sila itu adalah Melati moral Kalau orang yang melati moral Itu Menjadi sangat sakral Menjadi sangat suci Jadi Kalau misalnya Perwakilan dari dirinya Itu akan mengundang Banyak berkah Karena Orang yang suci Orang yang bersih Itu akan mengundang Banyak berkah Nah ini adalah Belakangnya ada Yantra Yantra ini mantra-mantra Dan ini tiga takut yang tadi saya bilang Mas, Merak, dan Tembaga Ini adalah Takut berisi mantra Yang dibuat oleh Lungpo Lungpo Seng Ini adalah Apa namanya Amulet ini dibuat oleh Lungpo Seng Yang tadi saya ceritakan Gurunya itu sudah tua Jadi Kalau Sumpama Kita sih berharap Beliau berusia panjang Supaya kita juga bisa Mendapatkan berkat dari beliau Tapi kalau Misalnya Dengan usia yang sekarang Kenakutnya Kita khawatirkan Kalau beliau sudah tidak ada Amuletnya juga Sudah tidak ada lagi Sudah tidak ada yang buat lagi Nah makanya Mumpung masih ada Jadi teman-teman Jangan sampai kelewatan Amulet ini Ini pun kita Sudah sempat posting Di Instagram Cuma memang Baru kali ini Sempat bikin videonya Karena Amulet ini spesial banget Seperti tadi Yang saya ceritakan Atar belakangnya Dimana saya mencari Amulet ini Tidak ketemu-temu Masternya Malah hanggiran Saya sudah berhenti mencari Informasi Datang sendiri Infonya saya dapat sendiri Memang sudah Ini namanya Mungkin jodoh Sudah Sudah takdir Sudah karma Jadi Saat ini pun Kita bisa menunjukkan Ke teman-teman Amulet ini berkat Kedatangan Lungpo Itu sendiri Secara tidak langsung Oke Mungkin sampai situ dulu Buat teman-teman yang berminat Bisa langsung Contact ke kita Di kontak deskripsi Jangan lupa Gabung ke channel telegram kita Sudah ada di deskripsi juga ya Dan follow instagram kita ya Jangan sampai kelewat Karena kita juga suka live Untuk berbagi informasi Atau Dan lain-lainnya ya Di instagram Oke Terima kasih sudah nonton sampai habis Jangan lupa like Share dan subscribe Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax